Selanjutnya kita akan membahas soal-soal numerasi yaitu contoh soal kelas 5 Membuat bolu kukus Petri akan membuat bolu kukus Untuk setiap resep, ia memerlukan 1.5 kg gula, 1.4 kg tepung, serta 150 gram mentega, 300 gram bahan lain-lainnya Gula, jadi Petri memerlukan 1.5 kg gula Ia menentangkan jumlah gula ditimbangkan dan ditujukan pada gambar Perhatikan jarum ini Jarum ini menunjukkan 250 gram Gula yang ada di atas ini harus dikurangkan berapa pada yang dibutuhkan sama dengan 1.5 Coba perhatikan, kita lihat Jadi 1.5 kg itu sama dengan berapa gram? Berarti 1.5 x 1000 Nah, ya 1000 gram Oke Nah, maka menjadi berapa? 200 200 gram Nah, disini menunjukkan 250 Berarti berapa yang harus dikurangkan? Berarti yang harus dikurangkan Kalau kita melihat ini Ya itu harus dikurangkan sama dengan 250 Dikurangi 200 gram Sama dengan berapa? Oke, sama dengan 50 gram Oke, jadi jawabannya adalah 50 gram Oke Untuk soal berikutnya Perhatikan Fitri akan membuat bolu kukus Untuk status sehat yang memerlukan 1.5 kg gula 1.4 kg kukung Serta 150 gram mentega 300 gram bahan lainnya Nah, yang perlu diperhatikan disini Yang perlu diperhatikan disini Ya, disini ada 1.5 kg gula 1.4 tepung Serta 150 gram mentega Dan 300 gram bahan lainnya Nah, disini ingin membuat 6 Berarti nanti dikali 6 Ya, dikali 6 Nah, kali 6 berarti nanti jawabannya ini 6 Ini 6 Nah, tetapi yang perlu diperhatikan Di dalam penyusunan ini harus memiliki satuan yang sama Ya Kalau ini 1.4 gula saja 1.5 gula 1.4 gula Tepung Maka ini tidak sesuai Ya, yang paling sesuai adalah ini Mengapa? Karena ini memiliki satuan yang sama Ya Walaupun ini dalam tradisional Tapi ini sama-sama pecat Jadi jawabannya adalah yang D Ya, jadi harus memiliki Bentuk yang sama Untuk seterusnya Perhatikan seterusnya Setiap resep adonan menghasilkan 16 buah bolu kukus Dengan berat masing-masing 50 gram Apakah benar proses memasak bolu kukus Mengurang berat adonan? Oke Pertama-tama kita harus bisa merubah Ya, bahan pertama ini Ya, atau kita hitung Bahan yang dibutuhkan Ya, kita hitung bahan yang dibutuhkan Oke Jadi Bahan yang dibutuhkan Ya, bahan yang dibutuhkan 1 per 4 Kilogram Kepung Ya Terus ini 150 gram Ini 300 Gram Oke Nah, ini kita ubah dalam bentuk gram 1 per 5 itu berarti 200 Gram Ini berarti berapa 250 gram Yang ini tetap 150 gram Yang ini sama dengan 300 gram Ya 300 gram Ya Kalau kita jumlah Ya Kalau kita jumlah Itu menghasilkan berapa 0 0 Ini 1 Ini 2 Berarti sama dengan 9 Ya 9 gram Padahal Kalau kita hitung ini Ya Kita hitung ini Itu sama dengan Ya Kita tulis ini Sama dengan 16 Kali 50 gram Sama dengan berapa Sama dengan 700 Gram Ya Bahan mula-mula Berarti kan Bahan mula-mula itu ini Ya Bahan mula-mula adalah ini Nah Di sini Setelah jadi Itu menjadi 700 Berarti Proses memasaknya itu Akan mengurangi Berat Adonan Oke Ya Jadi Apabila benar Proses memasak Berat 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 Demikian Soal-soal Nomerasi Selanjutnya Tunggu video-video Soal Nomerasi Berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih